Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara Dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Jumat 1 Maret 2024 Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat Walaupun tentunya banyak perumulan yang datang mengampiri hidup kita Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Tapi semuanya mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Kami bersyukur kepadamu Engkau sudah melindungi kami, menjaga kami Dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini Kami akan memulai segala kegiatan kami Tugas pekerjaan pelayanan kami masing-masing Tuhan Tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu Berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan Berkati hambamu yang terbatas ini Ampuni semua setelah dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan firman Tuhan kita hari ini Bapak ibu saudara-saudara sekalian Ibrani pasal 13 Ayat 5 sampai 6 Ibrani pasal 13 Ayat 5 sampai 6 Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin Judul perlindungan kita Tuhan adalah penolongku Tuhan adalah penolongku Janganlah menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan mengebaikan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di sini kita melihat suatu larangan yang tegas Janganlah menjadi hamba uang Juga suatu perintah dengan prinsip hidup Juga hari Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Kata Apila Giros Artinya tidak mencintai uang Mencintai atau menjadi hamba uang Artinya menjadikan uang sebagai Tuhan atau bahkan Tuhan Nilai yang utama baginya ialah uang saja Orang yang menjadi hamba uang Taat dan takluk kepada kehendak dan tuntutan uang Hidupnya dikuasai dan diperhambau oleh uang Ketika Tuhan Yesus mengajar tentang harta Dia bersabda Tak seorang pun dapat mengabdi kepala dua Tuhan Kamu tidak dapat mengabdi kepala Allah dan kepala Mamu Rasul Paulus juga menegaskan bahwa Akar segala kejahatan ialah cinta uang Orang yang sudah dikuasai oleh akar segala kejahatan Akan seluruh hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu Mencuali sebabnya Larangan menjadi hamba uang itu langsung diikuti perintah Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Kedua larangan dan perintah itu Urgen untuk melihara kasih persaudaraan Memberi tumpangan Berempati terhadap orang-orang hukuman dan kesucian perpawinan Kita seharusnya percaya pada firma dan janji Tuhan Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Keyakinan akan jaminan dari Tuhan itu menghasilkan pengakuan yang koko Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Bukan bisa dengan tegas berkata Apakah yang dapat dihukum manusia terhadap aku? Bapak ibu saudara-saudara Mempercayai dan menghidupi firman dan janji Tuhan ini Akan mengantar kita menikmati hidup yang ugah hari Bukan hamba uang dan mampu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita Amin Mari kita berdoa Waktu yang singkat namun indah bagi kami Boleh menjadi bagian dalam hidup kami hari ini Tuhan Kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk belajar firman-Mu Firman-Mu mengajar kami Karena kami tidak menjadi hamba uang Mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami Tuhan Terima kasih firman hari ini Tuhan Boleh mengingatkan kami Ampuni hamba-Mu yang terbatas Tuhan Jika ada motivasi hamba-Mu yang tidak seturuh dengan kehendak Tuhan Kami membawa segala perkembangan hidup kami hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Kami yang bekerja Baik kami yang bekerja di luar rumah Baik kami yang bekerja di rumah Tuhan Berkatakan masing-masing Agar kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami Tanggung jawab kami Suruh dengan kehendak Tuhan Aku dalam suruh kami membawa perkembangan anak-anak kami Dalam dunia pendidikan Berikan mereka kecerdasan, kesehatan, penjaga kesanaan Dan boleh menjalani pendidikan mereka dengan baik Anak-anak muda kami Tuhan Dalam masa muda mereka, dalam perguruan hidup mereka Engkau tuntun mereka menjaga kesucian hidup mereka Yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup Dan tunjukkan yang terbaik dan yang benar kepada mereka masing-masing Yang berdoa bagi orang tua kami lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau buat iman percaya mereka Yang berdoa kemerintah kami Tuhan Boleh merintah kami dengan kebijakan kesanaan Sehingga negara kami boleh aman dan damai Yang sakit boleh engkau sembuhkan Tuhan Yang berdoa boleh engkau hiburkan Pelayan-pelayan Tuhan Pendidikan sekeluarga Majelis kereja Berkati Tuhan Boleh melaksanakan tugas-tugas dengan mereka dengan baik Ampuni semua seluruh kami Tuhan Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!